yo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya di video kali ini kita akan membahas lagi seputaran jailbreak di iPhone 6 ini ya dan sesuai permintaan kalian di kolom komentar ini ya untuk video kali ini saya akan membahas lebih rinci cara untuk jailbreak atau jailbreak iPhone 6 atau 6 plus yang bisa kalian lakukan sendiri di iPhone kalian masing-masing sebelum lanjut ke tutorialnya silahkan kalian sempatkan hampir subscribe di channel ini agar kalian tidak tertinggal info seputar tutorial oke kita langsung ke tutorialnya ya di video sebelumnya saya sudah membuat tutorial cara revoke Uncover di iPhone 6 ini ya jika kalian belum menonton videonya silahkan kalian tonton dulu saya taruh linknya di deskripsi atau di pojok kanan atas sini ya jika sudah mari kita lanjut ke tutorialnya Oke langkah yang pertama kita buka Safari lalu kita cari lalu kita cari ya atau kita ketik ipa-strip-apps.me ya di pencarian Safari kalian kita tunggu sebentar dot ini ya Oke kita langsung cari setelah itu kita cari bagian Uncover ya karena iOS 11-13 ini bisa dilakukan jailbreak dengan menggunakan Uncover setelah ketemu kalian tinggal download sesuai dengan yang sedang saya lakukan ini ya memang agak lama ya untuk bisa downloadnya karena kita harus melewati iklan-iklan ini yang banyak ya oke saya lagi berusaha ya ini masuk banyak iklan lagi kita close aplikasi lagi kita close Oh shopee ya kita close dengan menyerah ya karena ini memang banyak Oh selan lagi ya kita close lagi sampai kalian benar-benar bisa mendownload ya ya oke setelah perjalanan cukup panjang di sini terdapat batal dan install ya karena saya sudah menginstall sebelumnya saya tidak perlu mendownload ulangnya ya Uncover ini kita bisa lihat Oke kita langsung buka ke pengakuran lalu kita cari umum kita cari manager profile ya di sini bisa dilihat sitik application server provider nah disini profil untuk ipa apps.me atau Uncover nya disini tertulisnya hapus app ya harusnya itu verifikasi app dan ipa apps.me itu harus sah ya agar kalian bisa membuka Uncover nya disini tulisannya tidak sah kita buka tidak dapat untuk memverifikasi ya karena itu harus di verifikasi dulu kita coba cara lama ya dengan menghapus data Safari nya apakah ini akan berhasil atau enggak saya kurang tahu ternyata masih gagal ya kita cek lagi untuk pengaturan umum manager profilnya kita buka masih tidak sah ya disini seharusnya seharusnya udah sah oke kita coba lagi ya untuk hapus file bersihkan chat Safari nya ya kita coba masuk dulu ke DNS klub ya disini saya sudah menyertakan videonya di pojok kanan atas ya untuk kalian bisa cek karena tutorial sebelumnya saya menggunakan tutorial ini untuk revoke atau jailbreak ulang ya kita coba dengan cara lama apakah berhasil oke setelah itu kita buka Safari lagi kita hapus data Safari lagi ya oke saya akan menghapus data atau chat Safari eh langsung saja kita buka Uncover nya dan ternyata gagal ya untuk tutorial yang saya share kemarin itu gagal dan ada yang berhasil cuma mungkin disini Uncover nya baru update makanya ada tutorial yang lain dan kalian jangan skip tutorial kali ini ya agar kalian tidak salah paham untuk penginstalan atau jailbreak ulang atau baru mau jailbreak iPhone 6 atau iPhone 6s kalian kita hubungkan kita hubungkan VPN nya ke DNS clock oke manajer perangkatnya kita cek masih tidak sah ya oke kita coba buka Uncover lagi ternyata masih tidak bisa ya kita close oke nah ini ya langkah selanjutnya ya nah jika tutorial yang pertama itu tidak bisa kalian buka situsnya lagi ipastripapps.me nah ini ya untuk triknya ya jika kalian tidak bisa membuka Uncover nya kita pilih Uncover tadi jika kalian sudah mendownload Uncover nya silahkan kalian bisa pakai cara ini ya dan jika kalian belum mendownload Uncover nya silahkan kalian juga bisa menggunakan trik ini kita coba buka nah disini kita install ya karena tadi saya ngeklik batal dan sebelumnya kan saya sudah install Uncover nya mungkin versi 519 karena sekarang udah update ke 6.2 ya nah ini yang Uncover lama bisa dilihat dan ini yang Uncover baru kita install kita tunggu oke setelah ke install ya ini bisa dilihat dua Uncover kita coba buka pengaturan kita pilih manager kita pilih city application dan disini ada tulisan verifikasi APP kita klik saja verifikasi dan ternyata nggak bisa ya sama seperti kasus yang dulu dulu kita uninstall Uncover lama kita ya disini kita uninstall nah kita langsung buka pengaturan lagi ya nah disini ada percayai aplikasi ya berubah ya kita percayai saja nah kita kembali dan city nick nya akan hilang ya kita buka Uncover dan kita sudah bisa membuka Uncover secara otomatis bisa jailbreak oke dan profilnya pindah ke cina unit on pay ya dan tulisannya sah ya nah kalau udah buka Uncover ini tinggal kita jailbreak ulang ya atau kita rejailbreak usahakan usahakan di cek ya untuk datanya mode pesawat ya dan kalian harus menggunakan wifi supaya tidak terjadi yang namanya error oke kita tunggu proses jailbreak nya ya apakah berhasil atau gagal oke disini sudah selesai kita coba cek apakah ada kata-kata error nah disini tulisannya no error ya akan ke respring ya setelah selesai kita coba tunggu ya ya ini saya iPhone 6 ini sudah pernah saya review di video sebelumnya ya kalian bisa tonton videonya saya taruh juga linknya di deskripsi oke lagi proses booting dan disini disuruh masukin password ya ini nggak bisa pakai fingerprint langsung saya masukin password dulu ya karena disini tidak bisa menggunakan fingerprint langsung ya jika setelah reboot ya oke saya masukin dulu nah setelah selesai bisa kita buka sidiya kita buka sidiya belum bisa ya mungkin kita harus jailbreak ulang ini kita coba jailbreak ulang aja ya supaya kita bisa masuk sidiya oke prosesnya sebentar 30 detik mungkin nggak sampai ya nah setelah selesai kita cek lagi apakah ada pesan error karena sebelumnya tuh tidak ada pesan error tapi nggak bisa jailbreak no error ya kita coba restart lagi kita tunggu lagi ya jangan khawatir ya untuk kedua kali atau ketiga kali kalau berhasil kalau keberuntungan memihai ya biasanya sekali doang ini saya harus dua kali mungkin kalau merah karena saya suka warna merah oke kita tunggu proses logo Apple nya mungkin 30 detik ya nah setelah selesai nah ini bisa dilihat ya saya sebelumnya saya sudah menanamkan tweak di iPhone 6 saya ini dan bisa dilihat disini sudah berubah tampilannya karena saya sebelumnya udah pernah jailbreak saya otomatis tweaknya nggak akan hilang kita pilih allow dan tweak yang sebelumnya kita pernah jailbreak itu nggak hilang ya di sini masih banyak tweak saya dan jailbreak nya sukses 100% untuk video selanjutnya saya akan share klik klik yang saya pakai di iPhone 6 atau iPhone 6 Plus kalian akan sama seperti iPhone 6 saya ya mungkin bisa menjadi referensi buat kalian jika ingin memasang tweak ya maka dari itu maka dari itu jangan lupa subscribe dulu ya supaya kalian tidak tertinggal untuk tutorial atau pemasangan tweak di iPhone 6 ini dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat bagi kalian dan terima kasih sudah menonton dan terima kasih sudah memberikan waktu untuk menonton video saya ini terima kasih sudah menonton dan bye 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 selamat menonton